Intro 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 Sil, Sil Kamu ngapain sih? Kan aku udah bilang, jangan ganggu aku Aku minta maaf ya sama kamu Aku udah nunduk kamu yang enggak-enggak Maafin aku ya Please Sebagai permintaan maaf Aku beliin kamu sesuatu Lidong Kamu beli tas ini Pakai uang dari mana? Hmm? Ini mahal Ya duit aku lah, duit siapa lagi? Yes Mendingan kamu gak usah deh Beliin aku barang-barang lagi Apalagi kamu beli pakai uang Dari hasil bisnis kamu yang gak jelas itu Aku gak mau kena karma karena udah nerima Bareng yang dibeli pakai uang haram Sil Ayo Sini Eh Soalnya Jadi kenapa mama itu malam-malam datang kesini Pasti ada apa-apa deh Cerita mari Gak ada apa-apa, mama itu sengaja kesini Ini Soalnya kan kandungan kamu itu udah masuk 8 bulan Jadi mama tuh khawatir kamu itu kenapa-napa Enggak kau ma, sehat-sehat semuanya Baik semuanya Iya dong Pastinya Tapi Kamu itu gak ada ngerasa kontraksi palsu atau apa gitu Kalau kecapean sih pernah Beberapa kali lah, ma Tapi gak sering-sering Cuman kalau kontraksi palsu Dalam waktu dekat ini Kayaknya belum mah Tapi dokter bilang Kalau memang kandungan riri itu semuanya Baik-baik aja Baby-nya juga sehat kok Jadi mama gak usah khawatir Yaudah besok kamu ikut ke kantor Biar kita bisa makan siang bareng Yah Yaudah besok riri ikut mama ke kantor yah Akhirnya hari ini Gue bisa dapet kerjaan pertama gue Dan gue lewatin hari pertama kerjaan gue dengan baik dan benar Tapi hampir aja tadi Diganggu sama Dante sama si Galvich Tapi Semuanya aman Gak apa-apa ya Gue traktir kopi dulu Soalnya gue belum gaji Nanti gajiin pertama gue Kita makan-makannya Iya, iya, iya Enggak lah sak ini udah enak banget sak Tapi lagian kalau dipikir-pikir guys Kita tuh udah lama banget Ke nongkrong bertiga kayak gini Minum kopi bareng Happy-happy Tanpa ada rasa galau Iya gak tau? Bener bukan? Kita tuh udah lama banget gak happy-happy kayak gini Dan sekarang Gue happy banget nih Gue yakin happy Tapi Sak ini setau gue Dia ini mesti galau nih Karena belum dapet rasa itu dari calon bertuanya Ese banget sih lo Tapi ya Ada sih dikit galau Cuman ya Udah ketutup lah sama rasa happy kita ya Happy banget loh Dengan secangkir kopi Jujur deh Gue kayaknya kemarin-kemarin Gue masuk kantor Gue punya posisi lebih tinggi Sama sekarang Gue udah nganggur berapa lama Abis itu gue masuk kantor lagi Dengan posisi yang lebih rendah Gaji lebih rendah Tapi gue tuh rasanya bahagia banget tong Bener sih kata orang-orang Mungkin pada saat ini Sesuatu yang bikin kita bahagia itu Nggak kita ngerasain bahagianya Tapi begitu sesuatu itu direbut dari kita Ilang dari kita Baru kita ngerasa kehilangan Jadi menurut gue sih Yang gue pelajarin yang gue dapet Apapun yang kita punya sekarang Kita harus ukurin dan kita harus belajar bahagia dari sesuatu tersebut Iya Sak Sekarang kan lo lagi perjuangin pekerjaan lo Sak Abis itu baru lo perjuangin Ariana Sak Bunya nggak Bon? Iya Pasti Tom Bon, pasti Tapi kan gue ngerasa terganggu nih sama Justin Jujur ya Jujur Gue emang bukan siapa-siapanya Ariana Tapi pastilah Kalau lo jadi gue juga Lo pasti akan sakit ngeliat Justin sama Ariana Pasti Tidak Ariana itu kan Wanita yang paling susah buat di deket ya Susah buat masuk hatinya Ariana Tapi Ariana ke Justin tuh kayak gak ada penolakan gitu Dia suka juga sih kayaknya sama Justin Masak lo apa-apaan sih Masih sama Justin doang lo insecure Insecure sih enggak Bon Enggak enggak Cuma gue tau diri gue aja gitu Gue udah banyak bikin kesalahan sama Ariana Sekarang juga gue belum settle Meskipun ya Meskipun gue lagi berjuang buat balikin posisi gue kayak awal gitu Gue bisa dapet kerjaan lebih bagus Gaji gue lebih gede Pribadi gue lebih baik misalnya Gue cuma takut Ariana tetep piling Justin daripada gue Lo jangan over thinking gitu lah sak Pesimis aja Pesimis Eh optimis Ini salah mulu nih orang ya Optimis maksudnya Nah itu Nah itu Nah itu Gue masuk timis lah Aduh mah enak banget dielus-elus kayak gitu Aduh Mah agak kebawah dong mah Berasa 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 Ya gitu lah Emang kalo lagi hamil gede gini Emang paling suka nih dielus-elus punggungnya kayak gini Tapi kenapa sih Kok mendadak kamu jadi manja kayak gini sama mama Gak tau ma mungkin bawaan bayi kali ya Riri jadi manja Tapi memang akhir-akhir ini Riri kayak kangen banget sama mami sama papi Padahal mereka kan jauh ya ma Tiba-tiba aja gitu kangen Ya namanya juga bawaan bayi Ya gak pernah dirasain gak pernah dialami Nah sekarang nih pas lagi hamil berasa deh Iya sih mah Cuman gak tau Riri bahagia banget mah Riri punya mama sama papa yang perhatian sama Riri Ada mas Galvin juga yang akhir-akhir ini tuh romantis sama sweet banget sama Riri Riri pokoknya bahagia banget mah Harus dong Kamu sama cucu mama nih yang sayang ini nih harus sehat Dan kamu harus bahagia Hehehe Hehehe Nama Arif Hai Bi Ibu Iya Bias Kenapa? Kok 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 ngeliatin saya sampe gitu banget Mi? Oh Anu Bu Bibi masak kan cuman sedikit soalnya Cuman buat nonarin Bibi gak tau ya kalo ibu mau dateng Aduh biias biias Bias saya pikir kamu tuh kenapa Tenang aja urusan makan Saya lagi diet Kurang kenyang Hehehe Aduh Arin Itu Itu foto Tadi barusan kamu sama si Justin Hehehe Oh oke Nice Yang ini lucu ya? Ya itu bagus Bagus banget nak Yah Kayak Eee Pasangan yang Serasi gitu Mami liat kamu sama Justin Iya liat tuh Uuuu nonarinya juga cantik banget tuh Serasi banget Iya Bu ya? Iya kan? Bener kan Bi yang saya bilang Bener Iya Serasi Bener-bener Sebentar Mie Damai gitu kayak ngeliatnya ya Iya Bias Mami sebentar ini tuh Konsepnya untuk iklan Iklan produk Ariana Glow Mie Jadi dibikin sebisa mungkin harus serasi dong Keliatannya kan For couple Produknya Gak gitulah Ini biasa aja Kalo gak Seserasi tuh gak ada yang beli lagi Pas Ya udah yuk Mau istirahat ya? Iya 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 Mami Mami istirahat Mie Mami juga lagi cepet-cepetin aksesoris Mami Istirahat Riyadias ya? Silahkan Bu Bisa di kamar Cepet-cepet Hei mama Mami mau riba aja sama kamu Kamu Nanti kalo baby lahir Pasti bahagia banget mah Punya keluarga yang harmonis Bahagia Banyak yang sayang sama dia Harus dong pokoknya Cucu keluarga bijaya itu harus bahagia Dan mama gak akan biarin cucu mama itu hidupnya susah atau sedih Eh sayang kamu udah pulang? Iya udah pulang Seru banget ya ceritanya Sampai aku dateng aja gak ada yang tau loh Iya tadi Keenakan ngobrol sama mama Sambil dipijetin penguriri Enak banget mas rasanya Terus cerita deh sama mama Nanti kalo anak kita lahir Pasti bahagia banget Punya mama sama papa yang bahagia Punya nenek sama kakek yang sayang sama dia Harus dong Iya kan? Dan Rasanya Riri gak mau Apa yang kita punya sekarang Apa yang kita rasain sekarang Itu berubah mas Riri gak mau Riri mau selamanya kita kayak gini Iya sayang Kau tidur disini sih? Sakah Sak bangun sak Kamu ngapain sih tidur disini? Kamu semalam pulang malem ya? Makanya tidur disini? Kamu abis dari mana sih? Gak dari mana-mana Aku dari tempatnya Bona sama Tommy Membangunin kamu gak enak aja Makanya aku tidur disini Kamu nih kebiasaan ya Sakah ya? Kamu kan bisa ngabarin aku Kalo kayak gini aku jadi cemas sama kamu Sakah Kamu bikin aku khawatir Iya Sakah Iya yaudah aku mau berangkat kerja deh Siap-siap lu Ehm Ehm Jadi orang kok bisanya cuma niru doang ya? Kayaknya gak semua orang deh bisa jadi wanita karir Hei Bisa gak? Gak usah sok-sokan nyindir Kalo berani ngomong langsung Nih Bias Mas Mami udah bangun bi? Oh udah dungu di depan tuh non Kok udah di depan? Iya Keeran Sama juga Wah Ya ngomongin Sekarang ini Skill saya Kecerdasan saya lagi dibutuhkan sekali Makanya saya kerja lagi Beda sama kamu yang harus ngerengek-ngerengek sama suami Supaya dapat kerjaan Dikasih posisi Padahal sih kerjaannya gak bercus Sadar dong yang punya perusahaan itu saya Gak mungkin dong saya ngerengek-ngerengek Ya kan? Udah deh mendingan kamu jujur aja mas saya Ya bilang aja kalo kamu itu ngefans sama saya gitu aja aku repot pake niru-niru segala Aduh mau temenan juga Apa-apa ngefans sama kamu Hei lo Ya enggak lah Gak level Kamu siapa Saya siapa Nih kalo urusan Fans Fans Tuh Anak kamu Si Galvin Yang ngefans banget sama anak saya Ariana Sampai gak bisa move Untuk Hei itu justru lah anak kamu Tuh liat tuh keluarga anak saya sama mantu saya sering ribut karena anak kamu Ajarin tuh anak kamu Kamu jangan nyalahin anak saya ya Yang gak bisa move on kan anak kamu si Galvin Makanya begitu liat ada kesempatan Dia langsung deketin tuh anak saya Ariana Coba deh diinget-inget Itu jangan-jangan kelakuannya mirip kayak suami kamu Kan suami kamu suka mempermainkan hati wanita Huuu serem Kalo ngomong tuh jauh sebarangan kayak gitu ya Surah apa sih? Terima tribut juga Gak tau dari tadi berantem Barangan ya kalo punya mulut ya Suara mama ya? Iya mas suara mama Mama berantem sama siapa ya? Yaudah sayang Biar aku cek ya Kamu mau seikutan kamu tunggu disini aja Aku takut kalo kamu liat orang berantem Kandungan kamu kenapa-napa lagi Enggak-nggak ah Diri mau keluar aja Diri mau tau mama tuh berantem sama siapa Kandungan Diri tuh sehat kok mas Eh Yakin? Yakin! Ngapain kamu kesini? Bisa kita bicara sebentar Sel Apalagi yang mau dibicarain? Kamu kan lagi sibuk ngurusin temen kamu yang mau cerai Kamu fokus aja kesana Gak usah mikirin aku Mau sampe kapan sih kamu? Ke kanak-kanakan seperti ini? Aku? Aku ke kanak-kanakan kamu bilang? Maksud saya Kalo kamu marah sama saya Kamu kesel sama saya Ayo dong kita bicara baik-baik Jangan terus menghindar kayak gini, Seth Apa kamu ngerasa hubungan kita ini sudah gak bisa diselamatkan lagi? Iya Ma 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 Ini ada apa sih ribut-ribut ma Itu si Desi, si Noura, kita ribut Dia suka Mir-ir itu loh Itu mirip banget sama mama Makanya tuh doyan banget Dia ribut sama mama Ngomong terus berisik banget Tapi baik deh Anaknya dateng juga akhirnya Coba tuh kamu liat baik-baik anak kamu Mirip-mirip gak sifatnya sama bapaknya Coba cek tuh liat Jangan-jangan sama Emangnya kamu gak tau Kalo suami kamu itu Punya anak dari perempuan lain Tidak Tidak Sadar gak kamu ngomong apa? Hubungan kita udah gak terselamatkan lagi Sedetik pun aku gak pernah mikir kayak gitu loh Dante Ya tapi kenapa kamu suka marah-marah ngejelas kayak gini Sel Jadi wajar dong Kalau saya berpikir hubungan kita itu sudah gak bisa diselamatkan lagi Saya itu udah berusaha Sel Untuk ngertiin kamu Tapi kenapa kamu selalu seperti ini Selalu aja ke kanak-kanakan Harus berapa kali sih saya ngejelasin ke kamu Kalau saya sama Dinda itu hanya sebatas teman Tapi kenapa Kenapa kamu selalu membesarkan masalah Dinda ini Andai aja kamu punya sifat yang dewasa sedikit aja Udah belum Eh ngomong apa kamu Barangan aja kalau punya mulut ya Emangnya kamu gak tau Kalau Wijaya itu dulu punya hubungan sama Anjani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!